Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film thriller misteri Amerika Serikat yang berjudul Secret Obsession yang rilis pada tahun 2019 lalu. Bercerita tentang seorang wanita yang mengalami kecelakaan. Dan saat terbangun dia mengalami amnesia. Seorang pria datang ke rumah sakit dan mengaku sebagai suaminya. Meski selalu mendampingi, anehnya dia tidak tertarik menyelidiki kasus yang dialami istrinya. Polisi yang curiga berusaha mencari informasi dan menemukan fakta kalau pria ini bukanlah suaminya. Dia merupakan rekan kerjasang suami yang terobsesi padanya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai diperlihatkan seorang wanita yang bernama Jennifer melarikan diri dari kejaran orang asing di tengah hujan. Dia mencoba menelpon bantuan namun tidak berhasil. Melihat pengejarnya sudah di sana, Jennifer lari ke gedung kosong dan bersembunyi di kamar mandi. Pria itu membuka pintu kamar mandi satu persatu. Namun Jennifer berhasil keluar dari sana dan berlari ke mobil. Sialnya pria tadi telah memasang pengait di mobilnya untuk mencegahnya melarikan diri. Karena tidak ada pilihan lain, Jennifer keluar dari mobil dan berlari ke jalanan sambil terus menoleh ke belakang. Yang membuatnya tertabrak mobil yang sedang melaju. Orang yang mengembudikan mobil segera memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Seorang pria yang mengaku suaminya berlari ke rumah sakit dan mencarinya. Seorang perawat menjelaskan kalau istrinya masih menjalani operasi. Dia mengalami pendarahan internal di otak dan kemungkinan kehilangan ingatan. Pria ini menunggu semalaman di rumah sakit. Perawat kembali mendatanginya dan memberitahukan kalau operasi istrinya telah selesai. Dia pun bergegas menemuinya di ruang perawatan. Dia berbisik di telinga Jennifer dan mengatakan tidak akan kemana-mana apapun yang terjadi. Di sini terlihat seorang pria memperhatikan mereka dari balik pintu. Sin berikutnya diperlihatkan detektif Frank yang ditugaskan menyelidiki kecelakaan Jennifer. Mendatangi Russell William dan meminta keterangan. Russell memberitahu Frank bahwa terakhir kali dia melihat Jennifer saat dia keluar untuk membeli bahan makanan dan tidak lagi mendengar kabar darinya. Detektif mencoba mencari tahu alasan Jennifer sendirian di area peristirahatan tanpa identitas. Terlebih lagi saat tengah malam. Mobil yang dikendari Jennifer malam itu juga telah menghilang. Detektif mengatakan akan berbicara pada Jennifer saat dia sadar nanti. Di sini diketahui kalau detektif Frank terobsesi dengan pekerjaannya setelah gagal menemukan penculik putrinya sendiri. Kembali di rumah sakit. Jennifer terbangun namun kehilangan ingatannya. Dia tidak mengingat apapun tentang kejadian yang dialaminya atau kehidupan sebelumnya. Seorang pria di samping tempat tidurnya menjelaskan kalau dia mengalami kecelakaan. Dan kepalanya terbentur sangat keras. Dia lalu memperkenalkan dirinya sebagai Russell William, suaminya. Untuk membantunya mendapatkan kembali ingatannya, dia menunjukkan foto-foto kehidupannya. Jennifer lalu bertanya tentang orang tuanya. Russell memberitahunya bahwa orang tuanya telah meninggal dalam kebakaran dua tahun lalu. Beralih pada detektif Frank yang sedang berbicara dengan pria yang menabrak Jennifer. Pria tersebut menjelaskan kalau itu benar-benar sebuah kecelakaan. Dia tidak melihat Jennifer sampai akhirnya dia menabraknya. Pria tersebut memberitahu Frank bahwa dia melihat sebuah trup pick-up putih yang sedang menarik mobil dengan kabel. Namun mobil itu menghilang saat ambulans tiba. Seorang saksi kecelakaan juga datang menemui Frank. Di sini diketahui kalau Jim Khan merupakan orang yang sebelumnya memperhatikan Jennifer dan Russell dari balik pintu. Jim Khan juga terlihat mengunjungi rumah sakit dan meninggalkan bunga untuk Jennifer. Namun tidak pernah sampai padanya. Setelah Jennifer keluar dari rumah sakit, Russell membawanya ke rumah terpencil mereka. Jennifer berkeliling dan terpukau dengan rumah tersebut. Meski begitu Jennifer merasa sangat sunyi. Di sini diketahui kalau tetangga terdekat masih satu mil dari sana. Dia lalu meminta maaf pada Russell karena tidak mengingatnya dan kenangan mereka. Russell menenangkan dan menyarankannya untuk tidur di kamar tamu. Namun Jennifer tidak menginginkan perlakuan spesial. Setelah membawa Jennifer ke kamar, Russell mendapat telpon dari detektif Frank. Frank meminta Russell membawa Jennifer untuk diinterogasi. Karena didesak, Russell akhirnya menyetujuinya. Saat makan malam, Jennifer yang mendengar Russell berbicara di telpon bertanya ada apa besok. Russell berbohong mengatakan kalau itu telpon dari kantor yang menyuruhnya kembali bekerja. Dia juga menjelaskan kalau Jennifer memutuskan berhenti bekerja sejak menikah. Dan jarang lagi berbicara dengan teman-temannya. Scene berikutnya diperlihatkan. Russell mengikuti Jim yang merupakan salah satu saksi dan menyerangnya dengan tongkat besi. Jim menyalakan alarm mobil. Namun Russell menyeretnya dan mencekiknya hingga tewas. Russell lalu menguburnya di halaman belakang rumah. Jennifer yang mendengar sesuatu terbangun dan melihatnya. Paginya Jennifer terus memperhatikan halaman tersebut. Sementara Frank mendatangi rumah sakit dan meminta alamat Russell. Karena dia tidak datang membawa Jennifer sesuai yang direncanakan. Di rumah Jennifer melihat album fotonya dan menemukan sesuatu yang aneh di salah satu foto tersebut. Jennifer melihat foto pernikahannya dengan Russell. Namun anehnya pantulan cermin menunjukkan rambut suaminya berwarna hitam. Dia pun mengendap-endap dan menuruni tangga untuk memastikan foto-foto yang ada di rumahnya. Dan memperhatikan bahwa sebagian besar foto di rumahnya telah dimanipulasi. Russell memberinya ponsel baru. Namun ponsel tersebut tidak memiliki sinyal. Pria itu mengatakan kalau itu resiko tinggal di pegunungan. Frank mendatangi Russell. Namun alamat yang diberikan Russell di rumah sakit salah. Dia juga menemukan fakta kalau tidak ada yang mencari tahu identitas Jennifer. Karena Russell datang dan mengaku sebagai suaminya. Padahal saat itu tidak seorang pun yang menelpon Russell untuk datang ke rumah sakit. Sementara Russell memantau Jennifer melalui CCTV di rumahnya. Kembali pada Frank yang meminta rekaman CCTV rumah sakit pada perawat. Di sini diketahui kalau Russell menunjukkan foto keluarganya pada rumah sakit. Dan dia juga mengetahui tato punggung Jennifer. Pada rekaman CCTV rumah sakit, Frank menemukan bahwa Russell pergi ke rumah sakit pada malam kecelakaan dengan truk pikap putih. Frank semakin curiga terhadap Russell. Ia mengendarai truk serupa dengan yang terlihat di sekitar tempat Jennifer ditabrak. Beralih pada Jennifer yang bermimpi dirinya sedang dikejar oleh seseorang. Karena curiga pada pria yang mengaku sebagai suaminya, Jennifer memeriksa jakit Russell saat pria tersebut sedang mandi. Jennifer menemukan sebuah korek yang bertuliskan namanya dan Russell. Tidak hanya itu, dia juga menyembunyikan dompet Russell di bawah selimut. Sebelum pergi, Russell mengunci pintu kamar yang membuat Jennifer semakin curiga. Jennifer juga melihat KTP-nya di dompet Russell. Dia menggunakan jepit rambut untuk membuka pintu tersebut. Jennifer bergegas menuju ruang kerja dan membuka laptop menggunakan nama aslinya. Di sini dia menemukan foto suaminya yang sebenarnya dan menyadari bahaya yang dia alami. Kembali pada Frank yang mendatangi tempat kerja Jennifer dan Russell. Di sini dia mengetahui bahwa pria yang mengaku sebagai Russell sebenarnya adalah Ryan Gairetti. Seorang pekerja temperamental yang dipecat lebih dari 2 bulan yang lalu. Rekan kerja Russell dan Jennifer juga mengatakan bahwa dia menemukan catatan yang Russell tulis untuk Jennifer. Sementara Jennifer yang panik melihat kalau Ryan telah memotong kabel wifi. Dia berjalan keluar dan mencoba mencari sinyal. Di sini dia menemukan bahwa pria tersebut telah merusak ponselnya. Saat ingin melarikan diri, dia tersandung di halaman belakang dan melihat mayat. Bertepatan dengan Ryan yang telah ada di belakangnya dan membuatnya pingsan. Menyadari kalau Jennifer telah mengetahui rahasianya, dia pun mengikatnya di kasur. Dia kemudian keluar untuk membeli sesuatu. Saat akan pulang, perawat rumah sakit melihat dan terus memanggilnya. Perawat berlari ke mobilnya dan bertanya keadaan Jennifer. Tapi dia malah menyuruh perawat menjauh dari mobilnya. Ketika dia kembali, mayat Russell yang asli ditemukan di bagasi mobilnya. Di rumah, Jennifer berusaha menarik kakinya untuk melepaskan ikatannya. Meski terluka, dia bergegas keluar dari kamar dan mencari cara untuk kabur dari sana. Jennifer membalut kakinya yang terluka dengan lakban dan berjalan menuju garasi. Dia masuk ke mobil dan menemukan sebuah ponsel. Tak lama berselang, Ryan juga sudah ada di sana. Jennifer dengan cepat kembali ke kamar dan menyelimuti kakinya sebelum Ryan tiba. Frank tiba di rumah mereka dan melihat tulisan papan nama keluarga di depan hanyalah tempelan. Di sini dia juga menemukan mobil pikap putih yang selama ini dia cari. Frank mencoba menyelamatkan Jennifer, tapi Ryan menjatuhkannya dan menguncinya di dalam freezer. Dia lalu mendatangi Jennifer dan menjelaskan bahwa dia telah mencintainya selama bertahun-tahun. Tetapi kurangnya timbal balik dan pernikahannya dengan Russell membuatnya marah. Dia pun menghabisi Russell dan orang-orang yang menghalanginya. Dia bahkan berencana menghabisi Jennifer. Namun berhubung Jennifer lupa ingatan, dia pun mengambil kesempatan itu untuk membuat kehidupan baru bersama. Jennifer lalu berpura-pura baik dan meminta Ryan mengambilkan segelas air. Dia berusaha mengambil korek yang ada di lantai dan melepaskan ikatannya. Saat Ryan datang, dia memukul kepalanya menggunakan vas bunga dan menguncinya di kamar. Jennifer berhasil melarikan diri ke hutan, namun Ryan mengejarnya. Mengetahui bahwa Jennifer tidak akan pernah mencintainya, Ryan memutuskan untuk menghabisinya. Tapi Frank mendorongnya sebelum dia menembak. Jennifer mengambil pistol dan menembaknya. Tiga bulan kemudian, Frank mulai menerima kehilangan putrinya. Dia menyumbangkan semua boneka yang dibelinya untuk sang anak. Dia juga memutuskan pensiun dan menghabiskan sisa hidupnya bermain golf dan berkencan. Jennifer mendatanginya untuk berpamitan dan berterima kasih. Frank memberikan Jennifer sebuah catatan dari Russell yang dia temukan selama penyelidikan. Film diakhiri diperlihatkan saat Jennifer mengemudi ke Sanjos. Suara Russell menceritakan pesan itu memberi tahunya betapa dia mencintainya. Yap, itu tadi alur cerita dari film Secret Obsession. Buat kalian yang suka film dengan genre trailer misteri, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai ketemu di next video. Bye-bye! Selamat menikmati! Terima kasih.